Intro Halo guys, selamat datang di channel Ajio Pada video kali ini kita akan membahas Digimon dari 10 Legendary Spirit dalam anime Digimon Frontier Digimon Frontier ini berbeda dengan cerita Digimon sebelumnya Yakni menceritakan tentang manusia yang dapat berubah menjadi Digimon menggunakan sebuah spirit dari 10 Legendary Spirit Selain manusia, Digimon juga bisa berubah menggunakan spirit tersebut 10 Legendary Spirit ini merupakan para Digimon pensagel Lucemon yang dahulu membuat kekacauan di dunia digital Setelah pensagel Lucemon, mereka terpisah masing-masing menjadi Human dan Beast Spirit Digimon tersebut antara lain, Ancient Gremon Ancient Gremon ini berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Fire Ancient Garurumon Ancient Garurumon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Light Ancient Beatmon Ancient Beatmon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Thunder Ancient Irismon Ancient Irismon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Wine Ancient Megatheriumon Ancient Megatheriumon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Ice Ancient Sphinxmon Ancient Sphinxmon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Darkness Ancient Volcanomon Ancient Volcanomon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Earth Ancient Triomon Ancient Triomon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Wood Ancient Mermaidmon Ancient Mermaidmon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Water Ancient Wisemon Ancient Wisemon berubah menjadi Human dan Beast Spirit of Steel Kemudian, spirit itu dibagikan ke 3 Great Angels yaitu 3 ke Ophanimon, 2 ke Seraphimon, dan 5 ke Cherubimon Siapa sajakah para legend dari spirits tersebut? Dan kebetulan ada yang request juga Jadi pada video kali ini kita akan membahas mereka dan seperti biasa dibahas dengan serangan andalannya dalam bahasa Indonesia Spirit of Fire Agunimon Agunimon merupakan Digimon evolusi menggunakan Human Spirit of Fire yang digunakan oleh Kanbara Takuya Agunimon memiliki tampilan Human-Aid Digimon dengan armor dan topeng berwarna merah memiliki rambut warna kuning serta menggunakan kekuatan api Agunimon pertama kali muncul pada Digimon Frontier Episode 1 yaitu pada saat Takuya dan kawan-kawan pertama kali tiba di dunia digital tepatnya di Terminal Api Di Terminal tersebut, Takuya bertemu dengan Bokomon dan Nimon yang diserang oleh Kerberusmon Takuya pun membantu dan melawan Kerberumon di tengah pertempuran tersebut Human Spirit of Fire pun muncul dan seketika Takuya berubah menjadi Agunimon Agunimon memiliki serangan yang bernama Salamander Break yaitu menyerang musuh dengan serangan memutar Burning Salamander yaitu membuat api dari kedua tangannya dan menembakkan ke musuh serta Fire Dutch yaitu melemparkan api kecil dari tangannya Frithoramon Frithoramon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Beast Spirit of Fire yang digunakan oleh Takuya Frithoramon memiliki tampilan Beast Dragon Digimon yang memiliki armor, sepasang sayap, ekor, serta seluruh tubuhnya berwarna merah Frithoramon pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 11 yaitu pada saat mereka mencari peramal Digimon dan bertemu dengan Sharmamon di sebuah kuil Dalam kegiatan tersebut, mereka bertemu kembali dengan Grothmon dan melawannya Di tengah pertempuran tersebut, tiba-tiba sosok Digimon muncul yang tak lain adalah Frithoramon dan ternyata yang menggunakannya adalah Sharmamon tadi Namun, dia dikendalikan oleh Beast Spirit tersebut Sharmamon pun meminta tolong untuk diselamatkan dan hanya Agunimon saja yang dapat mendengarkannya Lalu Agunimon pun berhasil mengalahkannya Akan tetapi, Takuya juga dikendalikan olehnya Koji dan yang lain berusaha mengetikannya dan usaha itu pun berhasil Akhirnya Takuya dapat mengendalikan Beast Spirit miliknya Frithoramon memiliki serangan yang bernama Corona Blaster Yaitu menembakkan api dari senjata yang ada pada kedua tangannya Dan Flamestorm, yaitu membuat api berbentuk tornado dari api yang terdapat di seluruh tubuhnya Flamon Flamon merupakan Agunimon yang kehilangan kekuatannya dan berbuah ke dalam bentuk ini Flamon memiliki bentuk Humanidigimon yang memiliki rambut berwarna coklat, ekor merah, memiliki baju berwarna merah, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat Flamon ini muncul pada Dragon Frontier episode 2, yaitu pada saat Takuya kabur dan kembali ke dunia manusia seorang diri setelah bertarung merawan Dashmon Meskipun sampai di dunia manusia, Takuya malah berubah menjadi Flamon, dan dia kembali ke waktu pada saat akan berangkat ke dunia digital Di dunia nyata juga, dia bertemu dengan dirinya dan mencoba untuk menahannya agar tidak pergi ke dunia digital, agar tidak mengalami hal-hal yang terjadi selama di dunia digital Meskipun pada akhirnya, dia menyuruh dirinya tersebut untuk tak pergi ke dunia digital Pada akhirnya, Flamon membulatkan tekad dan kembali ke dunia digital untuk menelamatkan teman-temannya, dan dia pun berubah kembali menjadi Agunimon Aldamon Aldamon merupakan yang menyevolusi menggunakan gabungan Human dan Beast Spirit of Fire yang digunakan oleh Takuya setelah mendapatkan kekuatan dari Digitama Serafimon Aldamon memiliki bentuk perpaduan antara Agunimon dengan Furitramon, yaitu memiliki kepala, badan, tangan seperti Agunimon, dan armor, kaki, senjata, sayap, serta ekor seperti Furitramon Aldamon pertama kali muncul pada Digimon Frontier M18, yaitu pada saat Takuya terjebak di dalam tubuh Sephirotmon dan harus melawan Mercuremon Namun, di tengah pertempuran tersebut, Mercuremon berevolusi menjadi break Serafimon menggunakan data Serafimon yang sebelumnya dia ambil dan membuat Takuya dalam keadaan terpojok Digitama memiliki Serafimon pun bereaksi dan memberikan kekuatannya ke Takuya yang membuat dia dapat berevolusi menggunakan Human dan Beast Spirit miliknya Kemudian, Takuya pun berevolusi menjadi Aldamon untuk mengalahkan break Serafimon dan mengembalikan data milik Serafimon ke Digitama Serafimon yang juga mengalahkan Mercuremon Aldamon memiliki serangan menama Brahmastra, yaitu menembakkan api dari senjata yang terdapat pada tangannya dan Brahmashira, yaitu membuat bola api besar dan melemparkannya ke musuh Spirit of Light Wolfmon Wolfmon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Human Spirit of Light yang digunakan oleh Minamoto Kouji Wolfmon memiliki tampilan Humanoid Digimon dengan armor dan helm berbentuk serigala berwarna ungu putih miliki shell berwarna ungu, miliki dua pedang lightsaber, dan lengan meriam pada tangannya Wolfmon pertama kali muncul pada Digimon Fontia episode 2, yaitu pada saat Kouji pertama kali datang ke unit digital lalu dia dituntun oleh Foundimon melalui Digifacenya ke tempat spiritnya saat menuju ke tempat tersebut, Kouji menemukan Tomoki dan Junpei diserang oleh kumpulan Pagumon melihat hal tersebut, Kouji menyelamatkan mereka dengan melawan Pagumon dari tebasan kedua pedang dan melihat Google yaitu menembakkan laser dari lengan meliamnya Garumon Garumon merupakan Digimon evolusi menggunakan Big Spirit of Light yang digunakan oleh Kouji Garumon memiliki bentuk seperti serigala dengan warna tubuhnya putih bergaris ungu yang memiliki sepasang sayap seperti pedang pada punggungnya dan roda pada keempat kakinya Garumon muncul pertama kali pada Digimon Fontia episode 10 yaitu setelah menerima pesan dari Ovanimon melalui di device-nya Kouji mencoba mencari spiritnya yang lain dalam percarian tersebut, dia bertemu dengan Godzumon yang menjaga patung kuno dan dalam percayaan tersebut juga, dia bertemu dan melawan Gorotmon berkat bantuan Godzumon, Kouji pergi ke patung tersebut dan menemukan Beast Spirit miliknya yang kemudian dia berubah menjadi Garumon dan melawan Gigasmon meskipun belum dapat mengendalikan Beast Spiritnya Garumon memiliki serangan bernama Speed Star yaitu menyerang musuh dengan kecepatan tinggi dan Solarizer yaitu menembakkan laser cahaya dari mulutnya Beowulfmon Beowulfmon merupakan Digimon dari evolusi gabungan menggunakan Human dan Beast Spirit of Light yang digunakan oleh Kouji setelah mendapatkan kekuatan tambahan dari DGX-nya Sephra Vimon Beowulfmon memiliki bentuk perpaduan antara Wolfmon dengan Gammon yaitu kepala, badan, tangan kanan dari Wolfmon, tangan kiri, armor, kedua kaki, serta pedang dari Garumon Beowulfmon pertama kali muncul pada Demon Frontier episode 27 yaitu pada saat Kouji yang terjebak dalam tubuh Sefirotmon bertarung melawan Dustmon dan kalah sehingga menyebabkan Kouji dalam keadaan terpojok Digitama Serafimon pun bereaksi yang memberikan kekuatan miliknya ke Digivice Kouji yang membuat Kouji pun berevolusi menggunakan Human dan Beast Spirit miliknya untuk menjadi Beowulfmon dan melawan Dustmon Beowulfmon memiliki serangan nama Lichangrif yaitu menembakkan roket dan laser dari tangan kirinya dan Zuihanda yaitu membuat energi cahaya berbentuk serigala besar dan menyerangnya ke musuh Spirit of Ice Chakmon Chakmon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Human Spirit of Ice yang digunakan oleh Hilmi Tomoki Chakmon memiliki bentuk beruang kutub kecil dengan armor berwarna hijau Chakmon pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 3 yaitu pada saat Tomoki dan kawan-kawan melakukan perjalanan ke Forest Terminal Jalan tersebut rusak dan mereka menemukan runtuhan kuno yang ternyata merupakan desa kandermon dan mereka dianggap ingin mencuri runtuhan tersebut karena harta tersebut mereka jadi diserang oleh kandermon di tengah pertempuran tersebut Agunimon terpojok dan Tomoki mencoba membantu Agunimon yang kemudian spirit milik Tomoki pun muncul lalu dia singka menjadi Chakmon untuk membantu Agunimon Chakmon memiliki serangan bernama Kaci-Kaci Kocin yaitu mengeluarkan nafas badai salju yang dapat membukakan musuh Surulalala yaitu mengubah tubuhnya menjadi es yang dapat menempel pada permukaan dan Snow Bomber yaitu menembakkan salju dari meriam salju miliknya Blizzomon Blizzomon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Beast Spirit of Ice yang digunakan oleh Tomoki Blizzomon memiliki tampilan monster salju besar yang memiliki rambut yang dapat dipanjakan dan memiliki dua kampak sebagai senjatanya Blizzomon pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 13 yaitu pada saat Tomoki dan kawan-kawan pergi ke pasar Akiwa untuk mengambil kembali Digifaz mereka yang diculi oleh Tokamon di pasar tersebut Tomoki masuk ke dalam toko Nanomon yang saat itu Nanomon sedang bermain sebuah video game untuk mendapatkan hadiah dari game tersebut Tomoki pun membantunya dan berhasil menangkan game tersebut Nanomon ternyata memiliki Digifaz mereka yang telah ditukarkan oleh Tokamon Nanomon akan memberikan kembali Digifaz mereka jika Tomoki dapat menukarkan dengan sesuatu yang berharga dan Tomoki pun menunjukkan kebaikannya yaitu dengan menolong Tokamon yang terjatuh ke dalam air Nanomon memberikan kembali Digifaz mereka dan menambahkan hadiah dari pemainan tadi ke Digifaz Tomoki yang ternyata adalah Beast Spirit miliknya Blizzomon memiliki serangan menolong Avalanche Step yaitu memotong musuh dengan kedua kampaknya dan Glacier Torpedo yaitu menyerang musuh dengan menusukan pedang yang terdapat pada rambut yang dapat dipanjakan olehnya Spirit of Wine Fairmont Fairmont merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Human Spirit of Wine yang digunakan oleh Izumi Orimoto Fairmont memiliki bentuk manusia peri dengan sayap berbentuk kupu-kupu memiliki rambut dan memiliki armor yang berwarna ungu Fairmont pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 4 yaitu pada saat Izumi dan kawan-kawan tiba di desa Soya Akazi di desa tersebut mereka diserang oleh Masmon yang dipengaruhi oleh aura jahat mereka pun melawan Masmon dan di tengah pertarungan tersebut Human Spirit of Wine pun muncul yang kemudian Izumi singka menjadi Fairmont untuk melawan Masmon Fairmont memiliki serangan bernama Brezo Petalo yaitu menyerang musuh dengan angin yang dibuat dari jari-jarinya Tornado Gamba yaitu melakukan handstand memutar sambil menendang musuh Roseo Temporale yaitu menendang musuh dengan tepat dan Karino Angka yaitu menyerang musuh dengan bokongnya yang dapat membuat musuh tidak dapat bergerak dalam waktu yang sebentar Shutumon Shutumon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan The Spirit of Wine yang digunakan oleh Izumi Shutumon memiliki bentuk wanita peri yang memiliki sayap berwarna kuning pada punggungnya dan rambut berwarna biru yang memiliki bentuk sayap juga Shutumon pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 16 yaitu pada saat Izumi dan kawan-kawan mengejar Tokamon yang mencuri di device mereka selain Izumi melalui laut Namun dalam pengejaran tersebut mereka bertemu dengan Ranamon kembali dan Izumi pun berevolusi menjadi Fairymon Akan tetapi dalam pertarungan tersebut dia kalah oleh serangan Ranamon dan masuk dalam pusaran air Dalam pusaran air tersebut ternyata Izumi menemukan Beast Spirit miliknya dan langsung berevolusi menjadi Shutumon untuk melawan Ranamon kembali Shutumon memiliki serangan bernama Gilgamesh Slicer yaitu memotong musuh dengan cakaran yang terdapat pada tangan dan kakinya dan Wine of Pain yaitu menyerang musuh dengan pusaran udara Spirit of Thunder Blitzmon Blitzmon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Human Spirit of Thunder yang digunakan oleh Jinpei Shibayama Blitzmon memiliki bentuk manusia kumbang tanduk yang berwarna biru dan emas Blitzmon pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 5 yaitu pada saat Junpei dan kawan-kawan melakukan perjalanan ke Forest Terminal dan mereka menemukan sebuah pabrik di dalam pabrik tersebut mereka menemukan para Kokawumon yang dipaksa kerja oleh para Goblinmon mengetahui hal tersebut Junpei dan kawan-kawan membantu para Kokawumon melawan Goblinmon serta bos mereka Sneemon dan menghancurkan pabrik tersebut di pertempuran tersebut akhirnya Junpei menemukan spiritnya yaitu Human Spirit of Thunder yang kemudian dia berubah menjadi Blitzmon untuk melawan Sneemon Blitzmon memiliki serangan bernama Thorhammer yaitu mengumpulkan listrik ke kedua tangannya dan berang-merusung seperti ayunan palu Lightning Bomber yaitu mengumpulkan listrik pada tanduknya dan menyerang ke musuh dan Myonil Thunder yaitu mengumpulkan listrik pada tangannya dan menyebarkan listrik tersebut ke tanah Bulkmon Bulkmon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan The Spirit of Thunder yang digunakan oleh Junpei Bulkmon memiliki bentuk saibokumbang yang memiliki meriam pada kepalanya serta kedua tangannya miliki kaki berbentuk roda rantai dan seluruh tubuhnya berwarna biru sama seperti Blitzmon Bulkmon pertama kali muncul pada Jimmon Frontier episode 14 yaitu pada saat Junpei dan kawan-kawan melikan diri menggunakan Tremon yang berada di bawah air dari kejaran Groutmon dan lain-lain Namun mereka terjebak dalam gua dan tidak dapat keluar ke permukaan Dalam gua tersebut mereka bertemu dengan Weimon yang terjebak juga dan ternyata Groutmon dan Arbummon jinsul untuk mengambil spirit milik Junpei dan kawan-kawan Di tengah pertampulan tersebut, Weimon membantu dengan menyemburkan air dan ternyata terdapat sebuah benda cahaya Sebelumnya dia menyangka kalau benda cahaya tersebut adalah makanan dan tidak tahu ternyata itu adalah base spirit of thunder milik Junpei Junpei pun berevolusi menjadi Bulkmon dan mengarahkan Groutmon serta mengambil spirit milik Kizumi yang sebelumnya diambil oleh Groutmon Bulkmon memiliki serangan yang bernama Ultimate Thunder yaitu membuat bola listrik di tangannya dan menembakannya ke musuh Dan Field Destroyer yaitu menembakkan laser berkebutuhan besar dari meriam yang terdapat pada kepalanya Spirit of Earth Groutmon Groutmon merupakan Digimon evolusi menggunakan human spirit of earth yang berpihak pada Kerubimon Groutmon memiliki bentuk seperti kurcaci dengan armor berwarna ungu yang memiliki senjata palu Groutmon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 6 yaitu pada saat anak-anak yang terpilih hendak menyelamatkan Digimon yang disandra oleh Groutmon Groutmon memiliki serangan yang bernama Jack in the Box yaitu memukul musuh dengan palunya Dan Snake Eye Break yaitu mengeluarkan palunya lebih daripada satu untuk menyerang ke musuh Gigasmon Gigasmon merupakan Digimon evolusi menggunakan the spirit of earth yang berpihak pada Kerubimon Gigasmon memiliki bentuk tubuh berwarna coklat bermotif putih dengan tangan yang besar Gigasmon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 6 yaitu pada saat Groutmon berhadapan dengan anak-anak yang terpilih Dia selat evolution menjadi Gigasmon Gigasmon memiliki serangan bernama Hurricane Bomba yaitu menyerang musuh dengan gerakan memutar Dan Earthquake yaitu memukul tanah dan menghancurkannya Spirit of Water Ranamon Ranamon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan human spirit of water yang berpihak pada Kerubimon Ranamon memiliki bentuk seperti anak perempuan yang memiliki tubuh berwarna biru muda yang juga merupakan seorang idol oleh para Digimon Ranamon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 13 yaitu pada saat Groutmon kembali ke markas Kerubimon setelah Beast Spiritnya diambil oleh Agunimon Kemudian Ranamon pun muncul Ranamon memiliki serangan bernama Rainstream yaitu membuat awan hitam dan menurunkan hujan Dan jelis siren yaitu membuat awan asam yang dapat meraihkan bubuh musuh Kalamaramon Kalamaramon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Beast Spirit of Water yang berpihak pada Kerubimon Kalamaramon memiliki bentuk setengah bentuk wanita pada bagian atas badannya dan cumi-cumi besar pada bagian bawahnya Kalamaramon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 15 yaitu pada saat Ranamon menyuruh fansclubnya untuk mencarikan Beast Spirit miliknya di sebuah area yang kebetulan juga menjadi tempat kabur Takuya dan kawan-kawan setelah bertarung dengan Grotomon dan Arbormon Berkat informasi dari fansclubnya, dia bertemu dan bertarung dengan Fairymon Di tengah pertarungan tersebut, dia merasakan Beast Spirit miliknya dan akhirnya dia mendapatkannya serta langsung selat evolution menjadi Kalamaramon Meskipun pada awalnya dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya Kalamaramon memiliki serangan bernama Nero Corso yaitu mengeluarkan peta asam dari mulutnya dan Titanic Charge yaitu melompat ke udara dan menerang musuh dengan berputas seperti bor Spirit of Wood Arbormon Arbormon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Human Spirit of Wood yang berpihak pada Kerubimon Arbormon memiliki bentuk seperti Cyborg yang tangan dan kakinya dapat dipanjangkan dengan seluruh tubuhnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat Arbormon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 13 yaitu pada saat Grotomon kembali ke markas Kerubimon setelah Beast Spirit miliknya diambil oleh Hagunimon, lalu Arbormon pun muncul Arbormon memiliki serangan bernama Machine Gun Dance yaitu menyerang musuh dengan tendangan dari kakinya yang dapat dipanjangkan Petal Dramon Petal Dramon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Beast Spirit of Wood yang berpihak pada Kerubimon Petal Dramon memiliki bentuk reptil Digimon yang kepalanya dikelilingi oleh daun, jari kaki dan tangan yang berbentuk daun, ekor berbentuk dahan pohon, dan tubuhnya yang terdiri dari tanaman Petal Dramon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 13 yaitu pada saat Grotomon dan Arbormon mengejar Takuya dan kawan-kawan yang kabur dari penjurgapan mereka Setelah berhadapan kembali dengan Takuya dan kawan-kawan, Arbormon pun setelah evolution menjadi Petal Dramon Petal Dramon memiliki serangan bernama Leaf Cyclone yaitu mengeluarkan tornado angin yang berisikan daun-daun dari hidungnya dan Thousand Spike yaitu menacapkan ekornya ke tanah yang digunakan untuk menyerang dan menusuk ke musuh Spirit of Steel Merkuremon Merkuremon merupakan Digimon dari evolusinya menggunakan Human Spirit of Steel yang berpihak pada Kerubimon Merkuremon memiliki armor berwarna hijau yang memiliki cermin pada wajah, perut, serta kedua tameng pada tangannya Merkuremon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 13 yaitu pada saat Grotomon kembali ke markas Kerubimon setelah Beast Spirit niliknya diambil oleh Agunimon, lalu Merkuremon pun muncul Merkuremon memiliki serangan yang bernama Offset Reflector, yaitu menyerap serangan musuh dengan tameng yang terdapat pada tangan kanannya serta menyerang balik dengan tameng yang terdapat pada tangan kirinya dan Generous Mirror, yaitu mengembalikan serangan langsung dengan kedua tamengnya Sylvie Roadmon Sylvie Roadmon merupakan Digimon dari evolusi menggunakan Beast Spirit of Steel yang berpihak pada Kerubimon Sylvie Roadmon memiliki bentuk 10 bola berwarna hijau, 1 bola memiliki mulut, 1 bola memiliki lambang, dan 8 lainnya memiliki mata dan serta memiliki mata yang mendekat satu sama lain Sylvie Roadmon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 24 yaitu pada saat Takuya dan kawan-kawan dalam perjalanan mereka tiba-tiba ditarik oleh Sylvie Roadmon dan terjebak di dalamnya Sylvie Roadmon ini dapat membesar dan di dalamnya terdapat area yang dapat menjebak seseorang Sylvie Roadmon memiliki serangan bernama Rumble Blaine, yaitu dapat mengembalikan serangan yang sebelumnya ditiru olehnya Spirit of Darkness Spirit of Darkness Deathmon Deathmon merupakan Digimon evolusi menggunakan Corrupted Human Spirit of Darkness yang dipaksakan oleh Kerubimon ke Koichi yaitu kembarannya Koji Deathmon memiliki mata pada lengan, dada, lutut, hingga kakinya dan memiliki kedua pedang pada tangannya yang berwarna merah serta seluruh tubuhnya berwarna hitam Deathmon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 13 yaitu pada saat Grotomon kembali ke markas Kerubimon setelah Beast Spirit miliknya diambil oleh Agonimon Deathmon memiliki serangan bernama Geist Aben yaitu menembakkan laser dari seluruh mata yang terdapat pada tubuhnya Ghost Move yaitu menggunakan kekuatan kegelapan untuk menghilang dan berpindah ke belakang musuh dan Arrow Beiruk yaitu membuat bulan merah dan menyerang musuh dengan pedangnya Felgemon Felgemon merupakan Digimon evolusi menggunakan Corrupted Beast Spirit of Darkness yang dipaksakan oleh Kerubimon ke Koichi Felgemon memiliki bentuk burung yang memiliki tiga mata, sayap berwarna hitam, dan seluruh tubuhnya berbentuk tulang Felgemon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 31 yaitu pada saat Darkmon melawan Beowulfmon dan di tengah pertanungan tersebut Felgemon tiba-tiba Kerubimon muncul serta memberikan Corrupted Beast Spirit of Darkness ke Dashmon yang seketika dihasilat evolution menjadi Felgemon Felgemon memiliki serangan yang bernama Zone Delade yaitu membuat lingkaran area pada sekeliling musuh dan menghancurkan area tersebut dan Master of Darkness yaitu menembakkan laser merah dari matanya Felgemon Felgemon merupakan Digimon evolusi yang sebenarnya menggunakan Human Spirit of Darkness yang digunakan oleh Koichi Felgemon memiliki bentuk Humanity Digimon dengan tubuh burung hitam, memiliki bentuk kepala singa pada kepala, kedua bahu, dada, kedua lututnya, yang juga memiliki tombak dan tameng sebagai senjatanya Felgemon pertama kali muncul pada Digimon Frontia episode 33 yaitu pada saat Takuya dan kawan-kawan melakukan perjalanan ke Rose of Venus untuk menamaikan Ovanimon, di tengah perjalanan tersebut mereka bertemu dengan Kerubimon dan melawannya dalam pertarungan tersebut Takuya dan kawan-kawan kalah dan kemudian Kerubimon mencoba membujuk Koichi untuk menjadi pengikutnya lagi namun dia menolak dan Kerubimon memutuskan untuk membunuhnya tiba-tiba Digifice milik Koichi bereaksi Spirit of Darkness yang ada dalam Digifice Koichi pun muncul dan berubah menjadi Spirit of Darkness yang sebenarnya beserta dengan Digifice milik Koichi Koichi pun berevolusi menjadi Leomon dan berwarna tarung melawan Kerubimon Leomon memiliki serangan yang bernama Endlich Meteor yaitu menembakkan energi dari dadanya dan Ewing Soft yaitu menyerang musuh dengan serangan tombak ya Kaiser Leomon Kaiser Leomon merupakan Digimon evolusi yang sebenarnya menggunakan The Spirit of Darkness yang digunakan oleh Koichi Kaiser Leomon memiliki bentuk singa yang berwarna hitam dengan motif berwarna emas Kaiser Leomon pertama kali muncul pada Dimovantia episode 33 yaitu pada saat Koichi pertama kali berevolusi menjadi Leomon melawan Kerubimon dia juga selesai evolution menjadi Kaiser Leomon Kaiser Leomon memiliki serangan yang bernama Swasdonna yaitu menembakkan energi kegelapan dari mulutnya dan Swasconic yaitu menyebuti dirinya dengan energi kegelapan yang membentuk harimau dan menyerang musuh seperti loket Hyper Spirit dan Ancient Spirit Kaiser Leomon Kaiser Leomon merupakan Digimon evolusi Takuya menggunakan gabungan dari beberapa legend dari Spirit Kaiser Leomon memiliki armor berwarna merah dengan motif naga dan pedang sebagai senjatanya Kaiser Leomon pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 35 yaitu pada saat Takuya dan kawan-kawan mencoba menyelamatkan Octanimon yang disandra oleh Kerubimon Dalam pertarungan tersebut Takuya dan kawan-kawan sempat di kalahkan oleh Kerubimon Namun Ovanimon membantu mereka dengan memberikan kekuatan terakhirnya yaitu membuat para legendary Spirit bergabung Takuya dan Koji dipercaya melakukan hal tersebut Lalu Takuya berevolusi menjadi Kaiser Gremon dan melawan Kerubimon bersama dengan Magna Garurumon Kaiser Gremon memiliki serangan bernama Kuzuryujin yaitu mengeluarkan 9 naga api dari perut bumi dan menyerang ke musuh dan Ryugeki yaitu menembakkan energi api dari pedangnya Magna Garurumon Magna Garurumon merupakan digunakan evolusi Koji menggunakan gabungan dari beberapa legendary Spirit Magna Garurumon memiliki armor berwarna biru yang berbentuk pesawat yang dapat menembakkan peluru memiliki sniper besar pada tangan kanannya, pistol pada tangan kirinya, dan armor bersetua senjata tersebut dapat dilepaskan olehnya Magna Garurumon pertama kali muncul pada Digimon Frontier episode 35 yaitu pada saat Takuya dan kawan-kawan mencoba menyelamatkan Ovanimon yang disandra oleh Kerubimon Dalam pertandingan tersebut, Takuya dan kawan-kawan sempat dikalahkan oleh Kerubimon Namun, Ovanimon membantu mereka dengan memberikan kekuatan terakhirnya yaitu membuat pala legendary Spirit bergabung Takuya dan Koji dipercaya melakukan hal tersebut Lalu Koji berevolusi menjadi Magna Garurumon dan melawan Kerubimon bersama dengan Kaiser Gremon Magna Garurumon memiliki serangan yang bernama Machine Gun Destroy yaitu menembakkan semua senjata yang dia dimiliki ke musuh dan Starlight Velocity yaitu melepaskan semua armor dan senjatanya lalu menghentamkan musuh seperti roket Sunomon Sunomon merupakan lingkungan evolusi gabungan dari semua legendary Spirit Sunomon memiliki senjata serta armor berwarna merah dengan biru perpaduan antara Kaiser Gremon dengan Magna Garurumon Sunomon lama kali muncul pada Digimon Frontier episode 48 yaitu pada saat Takuya dan kawan-kawan kalah oleh serangan Lucemon Falldown Mode dan akan diserang kembali olehnya Koji mengorbankan dirinya untuk menolong mereka dan memberikan spirit miliknya ke Koji yang kemudian diwanya diserap oleh Lucemon melihat Koichi diserap oleh Lucemon, Takuya dan Koji pun marah yang kemudian spirit yang terdapat pada mereka pun bereaksi dan bergabung menjadi susu Sanomon Sanomon memiliki serangan menama Amanohabakiri yaitu mengeluarkan pedang cahaya panjang dari senjatanya yang dapat membelah musuh Yaku Sano Ikazuchi yaitu menyerang musuh dengan menurunkan 8 petir berbentuk naga dan Zero Arms Orochi yaitu para spirit berpisah dari Sanomon dan menebas musuh dengan pedang satu per satu Well, itu dia guys untuk video kali ini Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Semoga kalian suka ya Apabila ada kritik ataupun salahnya membangun, jangan lupa untuk klik silahkan komentar ya Jangan lupa klik like dan share video ini apabila kalian suka Serta subscribe channel ini agar saya tetap semangat dalam membuat video-video lainnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Bye